Penampakan motor P333G, hadiah dari Ratu Durian Tasik Malaya untuk Pegi. Kedatangan motor berpelat nomor cantik P333G ke rumah Pegi di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 14 Juli 2024, disambut riwah keluarga dan teman-teman Pegi. Rupanya motor P333G itu merupakan hadiah dari Tiara Rahmi Pertiwi, seorang warga Tasik Malaya yang dikenal sebagai Ratu Durian untuk kebebasan Pegi dari kasus Vina Cirebon. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Pegi Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 14 Juli 2024. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 WIB, di tengah suasana rumah Pegi yang sedang menggelar pengajian. Bersama ibu, adik-adiknya, serta satu kuasa hukumnya, Pegi menjemput motor berwarna hitam merk Smash tersebut. Menariknya, motor tersebut memiliki nomor polisi P333G, meski belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Tiara diketahui telah bernasar untuk memberikan motor kepada Pegi jika ia dinyatakan bebas. Nasar tersebut kini terlaksana setelah Pegi dinyatakan bebas dari kasus yang menimpanya sejak 2016. Pegi merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Dia berencana menggunakan motor tersebut untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Satu anggota tim kuasa hukum Pegi, Tony RM, juga mengucapkan terima kasih kepada Tiara Rahmi Pertiwi atas pemberiannya. Dengan pemberian ini, Tiara Rahmi Pertiwi berharap dapat sedikit meringankan beban Pegi setelah melewati masa-masa sulit yang panjang. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi.